Petunjuk operasi mengubah nomor kombinasi, model 3 roda. Buka terlebih dahulu lemari besi dengan menggunakan kombinasi awal, lalu dalam posisi terbuka, putar handle hingga lemari besi dalam posisi terkunci kembali. Untuk melakukan perubahan kombinasi, harus diperhatikan tanda indeks. Dalam posisi terbuka, putar kombinasi menggunakan kombinasi awal dengan menggunakan tanda indeks B. Sample dengan menggunakan nomor kode pabrik 10, 20, 30. Putar dial berlawanan arah jarum jam dengan meratakan angka 10 pada indeks B sebanyak 4 kali. Putar dial searah jarum jam dengan meratakan angka 20 pada indeks B sebanyak 3 kali. Putar dial berlawanan arah jarum jam dengan meratakan angka 30 pada indeks B sebanyak 2 kali. Pada nomor terakhir yang telah diratakan dengan tanda indeks B, tahan putaran di tempatnya agar tidak dapat berputar, dan sisipkan kunci perubah atau kunci L ke dalam lubang kunci di bagian belakang pintu kontainer. Pastikan posisi kunci perubah sepenuhnya berada di dalam kunci yang berada di penghenti positif. Kemudian putar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Setelah posisi kunci perubah berada pada posisi terputar, maka dapat dilakukan setting nomor kombinasi yang baru. Sample nomor baru yang akan digunakan adalah 27, 48, 68. Putar dial berlawanan arah jarum jam dengan meratakan angka pertama 27 pada indeks B sebanyak 4 kali. Putar dial searah jarum jam dengan meratakan angka kedua 48 pada indeks B. B sebanyak 3 kali. Putar dial berlawanan arah jarum jam dengan meratakan angka ketiga 68 pada indeks B sebanyak 2 kali. Pada putaran angka terakhir, tahan putaran di tempatnya dan putar kunci perubah atau kunci L sebesar 90 derajat searah jarum jam dan lepaskan. Sebelum menutup lemari besi, cobalah terlebih dahulu untuk membuka kunci kombinasi yang baru beberapa kali dengan posisi indeks A seperti pada umumnya, untuk memastikan nomor kombinasi yang baru sudah dapat digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!